ya maaf sekali tadi putus lagi kita akan sambung lagi kita tunggu untuk menar sumber kita untuk masuk lagi mohon maaf teman-teman dan semoga ini tidak putus lagi saya tunggu untuk siho untuk bisa masuk oke iya iya bro maaf banget putus lagi ini ternyata signalnya parang bagus disini ya tadi tentang gambar diri tentang bagaimana mungkin bisa diulang sedikit jadi banyak yang merusak gambar diri bisa merusak gambar diri kita, tadi salah satu saya disebutkan mungkin kejadian yang terjadi pada diri kita seperti saya contohnya kekerasan yang saya alami juga mungkin tadi keperibadian kita yang berbeda dari orang-orang sekitar kita akhirnya kita merasa kayak kita berbeda kita tersisih kita merasa tidak kita pikir oh itulah laki-laki dan saya tidak punya minat yang sama seperti kebanyakan laki-laki berarti saya bukan laki-laki ini adalah akhirnya suatu gagasan yang palsu yang masuk ke dalam diri kita dan itu akan merusak gambar diri kita yang mengubahkan saya ini adalah proses membaca firman kenapa ketika kita baca firman disitu kita belajar yang benar jadi ketika saya baca firman disitu Tuhan bilang gini kita tidak usah jauh-jauh ini cukup di kejadian satu Tuhan bilang Tuhan melihat semua yang diciptakan dan dia berkata itu baik tapi ketika dia bilang ketika dia sudah selesai menciptakan manusia dia bilang itu sungguh baik amat baik nah jadi saya melihat oh Tuhan cipta saya kan manusia dan melihat saya oh ternyata saya sungguh amat baik wow itu yang mengubahkan pikiran saya sehingga mengubah gambar diri saya berarti saya adalah pribadi yang bukan pribadi saya adalah makhluk yang sangat baik yang Tuhan ciptakan di mata dia terus saya baca lagi tentang menjadi seorang laki-laki dan saya lihat disitu kayak Tuhan Yesus dan yang lain-lain disitu gak dibilang ada minatnya yang tertentu kaga Yesus malah sibuk hanya sibuk berdoa memulihkan orang mengajar gak ada soal kayak apalah gitu kan main bola atau apa gak ada tapi Yesus adalah kita tahu dia adalah contoh contoh laki-laki sejati dan disitu membuat saya berpikir lagi oh ternyata jadi laki-laki sejati itu bukan seperti yang dunia pikirkan bukan yang seperti saya lihat selama ini tidak seperti yang di iklan-iklan cowok-cowok six pack cowok-cowok six pack ya atau apa itu apa ada sama apa harimau lah segala macam atau wanita-wanita yang lembut gitu ya kalau ini kita ngomongin tentang setelah kan sempat justruan wanita gitu ya yang remunnya panjang princess aduh pakai princess rinky gitu kan padahal gak semua kayak gitu kita lihat di Alkitab begitu banyak wanita-wanita yang tangguh bahkan Tuhan memakai wanita dengan secara spesial di Alkitab kita jadi ketika kita baca Alkitab ini itu udah buat saya suatu proses lagi pemulihan untuk saya gambar diri saya pemikiran saya akan diri saya diubahkan juga tadi seperti Zion bilang akan hubungan kita dengan orang pertama salah satu yang sangat khas dalam KSJ adalah adanya keterputusan hubungan antara ayah dan anak bukan secara fisik mungkin ya tapi secara emosional biasanya lebih sering dan yang salah satu yang sangat memulihkan saya adalah ketika saya menyadari oke Bapak di dunia saya ini tidak sempurna tapi saya penyidik Bapak di surga yang sempurna dia yang mengasuh saya dia yang memberikan saya identitas dia yang memberikan saya arahan dan buat saya itu adalah satu pemulihan karena akhirnya saya punya hubungan Bapak anak yang selama ini mungkin saya kurang begitu rasakan oke ya dan mungkin tidak hanya ayah dan anak tapi ada juga tentang ibu ya karena kita ini LGBT kita gak membatasi yang punya masalah dengan pengetarikan dengan pria aja tapi sama jenis wanita ke wanita juga dan kadang-kadang ada masalah juga tentang hubungan dengan ibu ya jadi pemulihan itu bisa terjadi disitu dan yang mungkin ini tidak terjadi di kita berdua tapi juga ada masalah pemulihan dari trauma minggu lalu kita bicara tentang trauma trauma-trauma dan salah satu bentuk trauma yang terjadi yang bisa menyebabkan KSJ itu adalah trauma pelecehan seksual pelecehan seksual dan juga atau pelecehan secara verbal mungkin tidak secara fisik tapi secara emosi dikatakan banci dikatakan kata-kata yang tidak baik seperti itu itu juga sebenarnya bagian dari pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan jika memulihkan orang-orang yang bergumul dengan KSJ orang-orang yang LGBT gitu ya saya jelas mengalami saya jelas mengalami trauma sih trauma kekerasan trauma kekerasan oke nah itu juga dipulihkan betul gak sih karena itu kan merusak gambar diri dan ya kalau yang mau tahu lebih banyak bisa ikuti rekaman yang minggu lalu tentang trauma karena efeknya besar sekali ternyata gitu ya bisa dibawa dan bisa memicu hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya tapi itu memicu memiliki ketakutan orang yang segala macamnya itu bagaimana cara membelikannya ya Tuhan yang atau dalam seperti yang saya rasakan trauma itu membuat saya selalu merasa marah dan saya gak ngerti kenapa selalu ada merasa marah dulu gak tahu kenapa karena itu gak pernah merasa tidak adil merasa tidak adil diperlakukan seperti itu jadi waktu kecilnya gak bisa marah waktu kecil kan tidak berdaya daya direfleksikan waktu udah besar udah punya power marah aja semua orang oke ya betul jadi seperti yang saya katakan kita katakan di depan tadi sebenarnya pemulihan ini yang sebenarnya sama seperti pemulihan dosa-dosa yang Tuhan berikan dosa-dosa yang lain dan semua prinsip-prinsip pemulihan yang Tuhan lakukan ada dalam timah Tuhan itu akan terjadi dalam diri kita itu akan terjadi pada orang-orang yang mau berserah nah tadi ada pertanyaan dari penonton menanyakan sebenarnya bagian mana sih yang paling sulit dalam pemulihan ini bagaimana yang paling sulit menurut Fihol apa menurut saya ya tadi yang kuncinya itu kerelaan itu yang paling sulit bahkan ketika saya sudah memberikan ini ketika saya sudah memberikan diri saya rela untuk dibentuk kadang-kadang nanti ada di tengah jalan ada hal-hal yang Tuhan mau ubah kita terus kita masih Tuhan yang ini jangan dulu deh nanti dulu deh Tuhan yang ini kira-kira kita masih mau kompromi jadi menurut saya yang paling sulit itu di situ tapi ketika kita saya beri Tuhan itu nanti bisa dan saya ingat saya ingat banget 5 tahun setelah saya bertobat itu saya ada suatu pergumulan yang sangat besar dimana saya wah ketemulah dengan orang ini yang kayaknya sudah wah kayaknya sudah ganteng segala macam gitu lah apalah gitu kan kayaknya sudah pas banget dan itu bagaimana saya rela untuk melepaskan apa yang saya miliki dan percaya Tuhan akan berikan yang lebih baik dan waktu itu memang lagi-lagi ini saya bilang tadi bergumul dengan doa doa dan saya juga banyak ngomong sama teman-teman yang sudah mengalamin saya tanya saya bilang sama mereka saya jujur dengan yang saya hadapin saya lagi bergumul lagi bikin ini mereka kasih saya masukkan dan saya sebenarnya sudah tahu tapi kadang-kadang saya butuh dengar itu dari orang terus saya percaya mereka juga doain saya karena saya minta sampai akhirnya saya saya harus bilang prosesnya memang gak sehari-dua hari cukup lama sampai akhirnya saya bisa bilang oke Tuhan saya serahkan bagian ini kepada engkau jadi itu dia sebenarnya prosesnya dalam menyerahkan bagian demi bagian dalam hati kita bagian yang mungkin tadi kita bahkan gak tahu kalau kita punya dulu saya pikir ah saya udah beres nih bagian ini ternyata muncul gitu kan oh rupanya bagian ini yang Tuhan juga ini belum saya serahkan ke Tuhan nah jadi yang paling menurut saya paling kunci paling sulit itu rela menyerahkan bagian itu kepada Tuhan dan tadi seperti kita udah bilang Tuhan gak cuma pengen bagian seksual doang kok Tuhan pengen semua bagian dari hati oke jawaban saya sebenarnya sama dengan si Ho tapi saya akan mengungkapkan yang berbeda yang bagaimana sih mungkin mereka ingin dengar seksualnya atau apa tadi apa yang kita apa yang kita belum mau lepaskan itu jadi paling susah betul gak ya jadi hal yang bagi kita kita masih mau pertahankan ya yang pernah saya alami mungkin juga banyak orang masalah tentang kesepian ada orang yang saya pokoknya gak boleh ada kesepian dalam kehidupan saya saya tidak mau merasakan setitik pun semenit pun kesepian Tuhan harus mau sendiri gak bisa sendiri saya gak bisa sendiri padahal Tuhan menciptakan manusia memang tidak untuk sendiri tapi bukan berarti tidak ada momen-momen dia sendiri karena Tuhan dia sendiri kalau menjadi manusia dia mengambil waktu untuk dia berada dalam sendiri meet time istilah kita ya meet time saya pernah ngalamin itu yang berat karena bagi saya aduh kalaunya kalau ada kesepian itu bagi saya neraka banget gitu ya dan saya gak mau ada kesepian saya untuk Tuhan Tuhan ini gak boleh ada dalam kamu saya dan akhirnya Tuhan bilang siapa lo gitu ya Tuhan bilang saya mau kamu ada waktu untuk kamu sendiri supaya kamu bisa merasakan bisa ya kesendirian itu punya banyak positif hal positif walaupun ada yang sebaliknya ada yang orang yang maunya sendiri terus tidak mau untuk bergaul dengan orang lain siapa ya kira-kira ya nah itu juga kadang-kadang ada orang yang susah untuk membuka diri gitu ya begitu mau ngomong hal-hal yang dalam yang dalam yang meaningful dengan orang dia gelisah dia gak bisa membuka diri nah bagi dia mungkin itu yang susah untuk dia dipulihkan gitu nah bagian-bagian itu yang mana ya masing-masing jawabannya bisa berbeda tapi kalau begitu kamu mau serahkan itu kepada Tuhan apa aja deh Tuhan yang lu lakukan terserah gitu itu akan jadi mudah tapi waktu kita mengambil keputusan itu yang kalau kita sering sebut-sebut menyangkal diri itu sebenarnya bagian menyangkal dirinya artinya kita gak gak mau lagi itu suatu hal yang perlu kita pertahankan gitu tapi kita mau lepaskan ke dalam ke dalam ke tangan Tuhan seperti itu ya nah supaya kita juga memperkenalkan TLC sedikit gitu ya jadi sebenarnya apa sih fungsinya komunitas dalam proses pemulihan gitu kenapa perlu ada komunitas kalau si Holt kan waktu pemulihan itu mungkin ada komunitas di si Holt ada pengurusan lain gak ada orang-orang lain jadi memang fungsinya itu sangat besar ya karena ini saya selalu lagi-lagi akan saya selalu ulang bahwa kalau kita baca di Alkitab tidak ada yang namanya pengikut Yesus orang diri itu gak ada makanya di 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 apa diilustrikan sebagai tubuh Kristus ya tubuh itu gak mungkin tengking doang atau jebolong gak mungkin bahkan saya pun walaupun katanya saya bisa dibilang bertobat tanpa ada orang yang ngomong ke saya lewat saya perjumpaan dengan Tuhan tapi setelah itu pun saya tuh selalu mencari-cari orang yang saya bisa apa ya berkoneksi berhubungan berjejaring untuk saling menguatkan saya butuh itu entah kenapa saya rasakan itu dan saya selalu mencari itu dan fungsinya sangat besar tadi seperti saya bilang ketika saya mulai saya tahu nih saya mulai aneh-aneh saya tahu nih saya mulai aneh-aneh salah satunya dari itu saya langsung ngomong saya bilang saya mengalami gini tolong saya doakan saya mungkin gak beres saat itu juga tapi kalau kita mau sungguh-sungguh pasti tuh akan beres percaya dan saya saya rasakan itu dan banyak hal lain lagi dari komunitasnya saya belajar banyak kebenaran tukar pikiran dengar pengalaman mereka gimana dan itu sangat memperkaya saya sebagai seorang sebagai pribadi dan mempersiapkan saya juga untuk melayani jadi fungsi komunitas ini sangat besar tapi semua itu harus tetap berjalan dengan hubungan kita dengan Tuhan karena akhirnya banyak juga orang yang komunitas cuma sebagai kayak apa ya cuma sama teman lainnya doang ya kumpul-kumpul aja ya oke ya kalau pengalaman saya soal komunitas dan orang lain yang berpengaruh dalam perubahan saya dalam pemilihan saya itu sangat besar ya memang Tuhan sih nomor satu tapi Tuhan memakai orang-orang di sekeliling saya jadi dimulai dari bagaimana saya pertama-tama membuka diri dengan satu orang teman dan berani mengakui dan terbuka tentang pergumulan ketergakannya bagaimana saya itu awal mula pertama kali saya benar-benar menceritakan itu kepada orang yang bukan bukan G juga ya kalau sama-sama G biasanya dengan senang hati kita membuka diri gitu ya tapi itu benar-benar satu pergumulan untuk bisa cerita dengan orang itu tapi justru itu awal dimana saya menemukan bagaimana orang itu tidak menghakimi saya dia mengerti saya walaupun mungkin dia tidak setuju dengan apa yang saya lakukan tapi dia mengerti saya dan dia ingin menolong saya dan itu yang pertama-tama memang bukan bentuknya komunitas tapi orang lain yang kita tetap buka dan membuka sisi gelap kita membuka hal yang sudah kita kubur sendiri selama bertahun-tahun mungkin dan dari situ saya dipertemukan dengan komunitas dengan komunitas dimana saya bisa benar-benar merasa saya bisa ngomong apa adanya tentang pergumulan saya dan tidak cuma ngomong tapi ada orang yang membimbing saya yang istilah kita mentor yang menunjukkan kepada saya menemani perjalanan saya menemani perjalanan saya dan menunjukkan jalan Kristus jalannya Tuhan yang mana yang harus saya lakukan dan dia juga punya pengalaman-pengalaman dia sendiri yang membuat saya melihat ini bukan teori tapi bagaimana dia sudah membuktikannya jadi ya dengan apa yang sudah saya bagikan dan saya bagikan Transformer Life Community atau TLC ini juga sebenarnya memfungsikan diri sebagai itu jadi kita mau menjadi satu komunitas dimana kamu bisa merasa aman dan nyaman untuk terbuka dengan pergumulan kamu terbuka untuk menceritakan hal-hal yang mungkin selama ini belum kamu ceritakan ke orang lain dengan rasa aman tapi bukan cuma untuk diseritakan dan kemudian digosipan tidak sama sekali tetapi justru kita akan menyerahkannya kepada Tuhan dan meminta hikmat kepada Tuhan bagaimana Tuhan mau kulihkan itu proses apa yang mau Tuhan lakukan kemudian kita mau jadi tempat perjalanan itu dengan ya kita ada mentor-mentor yang ikut serta dalam proses orang tersebut gitu ya dan yang tadi kita udah bahas ada hal yang sulit gitu ya yang gak mau dilepaskan gitu ya dari murid-murid kita juga kita mengalami gitu ya yang ini kalau gak mau melepasi ini yang itu mau melepasi ini yang ini masih terpengaruh mantan yang ini masih terpengaruh gebetan ini terpengaruh macam-macam nah justru di komunitas inilah kita berusaha untuk mengarahkan kembali mengingatkan apa yang Tuhan mau gitu ya tidak ada memaksakan gitu ya tidak ada kalau kamu gak gak mau putus nanti kamu gak boleh datang lagi gitu ya tapi kita berusaha mengingatkan dan waktu terus akan terus mengingatkan kamu dan decision ada di diri masing-masing kita kemana kita mau menjalani pemulihan ini ini proses perjalanan ya karena itu kisah perjalanan kisah perjalanan Tihol kisah perjalanan saya sudah membuahkan hasil dan hasilnya buah yang manis manis gak Hoh? manis dong manis banget gitu ya buahnya Tuhan yang bekerja lewat kita yang menghasilkan buah itu kita dengan ketaatan kita itu semua apa buat kita jadi berbuah dan komunitas ini juga mungkin satu hal yang tadi kelupaan ini membantu kita untuk menjaga kita betul gak? menjaga kita karena kita masih ada pergumulan kan ya? ya akutabilitas ya akutabilitas untuk kita mau benar-benar tetap berjalan gitu dan sebenarnya akutabilitas itu diperlukan gak cuma untuk teman-teman KSD untuk teman-teman semua orang-orang Kristen dalam tubuh dia perlu akutabilitas sama orang lain betul gak? itu sekali bahkan di Alkitabun kita bisa lihat soal akutabilitas bagaimana Paulus menegur Petrus ketika ya ada satu hal yang saya gak perlu bahas tapi itu terjadi dan ini kita perlukan juga karena kita bukan manusia yang sempurna kita perlu teguran dari orang lain gitu belum tentu kita selamanya bisa denger teguran dari Tuhan gitu kan ada kalanya Tuhan atau bahkan memang Tuhan pakai orang lain untuk menegur kita atau pakai keledai atau pakai keledai atau pakai keledai kayak kalau orang udah oke ya kayaknya waktu kita sudah ini walaupun tadi tiga kali putus tapi semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan banyak inspirasi khususnya untuk teman-teman di luar sana yang saya tahu masih bergumul dan untuk teman-teman yang merasa nyaman dengan keadaannya yang kami tidak tidak memberikan jatah apapun ini benar-benar adalah pilihan dari kita masing-masing dan tapi saya mau memberikan satu hal bahwa kita punya pilihan jadi banyak orang bilang ya saya sudah lahir seperti ini I born this way gitu kan tapi menurut pengalaman kami dan kita kalau kita mau lebih dalam menurut apa yang Tuhan Tuhan katakan itu sebenarnya kita punya pilihan kok kita punya pilihan untuk mau atau tidak apa menuruti hasrat ketarikan semestinya kita atau kita mau mengikuti hasrat yang diinginkan oleh Tuhan itu keinginan dari roh yang Tuhan tepatkan di hati kita gitu jadi tapi sebenarnya ya kalau saya mau ini ya percandaan aja sih sebenarnya kalau kita bilang mereka pun tahu ini satu hal yang bukan satu hal yang baik karena istilahnya aja saya kong saya kong itu artinya kan sakit ya kalau sakit kan maunya sembuh ya atau istilahnya belok gitu ya kan kalau belok itu perlu diluruskan gitu kan ya jadi tidak langsung sebenarnya mengakui itu satu hal yang ya tidak pada tempatnya ya itu yang bercandaan aja sih tapi sekali lagi untuk teman-teman di sana saya tahu bahwa ini bukan satu hal yang mudah tadi sebabnya pemulian itu dimulai ketika kita mau mengikuti suara roh kudus atau suara Tuhan yang Tuhan tempatkan di latihan kita yang berus-berus mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita oke demikian bincang-bincang kita hari ini thank you Sihol untuk waktunya thank you untuk teman-teman yang sudah mengikuti kita kalau masih ada yang kurang-kurang dengan percakapan ini mau menghubungi TLC bisa hubungi dari DM kita atau menghubungi lewat website bisa membaca-baca dulu tentang apa itu TLC di www.tlc.tripindonesia.com ya nanti kita akan membalasnya dan kita akan beriskusi lebih lanjut di situ oke sampai jumpa dan untuk minggu depan kita akan jumpa lagi oh ya minggu depan mungkin tidak di hari Selasa tapi ada di hari lain nanti kita akan ikuti saja informasinya yang akan diberikan lewat Instagram kita dan juga mungkin lewat browser-browser yang akan di broadcast terima kasih sampai jumpa